Cluster sekolah di Depok, Jawa Barat terus meroket. Kini setidaknya ada 34 sekolah yang terpaksa ditutup sementara akibat 239 siswa dan gurunya terkonfirmasi COVID-19. Pemerintah kota Depok pun akhirnya mengizinkan orang tua untuk memilih apakah anaknya sekolah tatap muka atau sekolah dari rumah saja. Bagi orang tua yang berkeinginan anaknya kembali ke sistem pembelajaran jarak jauh, mereka bisa mengajukan surat keberatan ke sekolah. Namun sejumlah orang tua rupanya justru masih ingin anaknya sekolah tatap muka meski mereka juga was-was dengan ancaman corona di sekolah. Kalau untuk sementara ini saya belum, karena saya masih cenderung setuju dengan PTM, tapi dengan syarat kita selalu mengingatkan anak-anak kita menjaga protokol kesehatan dalam pembelajaran. Belum perlu saya untuk mengajukan surat keberatan karena memang PTM-nya sendiri ini kan baru dibuka seminggu yang lalu gitu. Jadi memang harapan saya sih sebenarnya juga dari dulu itu untuk online itu juga kurang bagus. Saya lebih mengharapkan PTM seperti itu karena dari proses belajar-mengajar itu langsung berinteraksi dan ilmunya bisa lebih dapat dibanding sistem online yang kemarin seperti itu. Lebih baik PTM ya, karena lebih efektif untuk anak-anak belajar di sekolah. Karena dia kalau di rumah tuh nggak ada yang bakal belajar. Lebih baik di sekolah kan ketemu sama guru, terus pelajaran kayaknya lebih masuk daripada di rumah, di elemen HP mulu. Sementara itu pemerintah kota Depok masih terus melakukan tracing atau pelacakan terhadap siswa dan guru yang sekolahnya terdapat klaster corona. Sekolah-sekolah yang kini masih melaksanakan PTM 100% juga akan dievaluasi. Di mana ketika ada kasus dalam sekolah maka dilakukan pembelajaran secara daring dan dihentikan sementara selama lima hari. Jika terjadi klaster maka akan dilakukan penghentian sementara selama 14 hari. Pelaksanaan PTM 100% di kota Depok, Jawa Barat masih akan tetap dilanjutkan hingga ada aturan baru dari pemerintah pusat. Jika kenaikan kasus COVID-19 membuat PPKM di kota Depok naik ke level 3, maka pelaksanaan PTM akan dilakukan dengan kapasitas 50% saja. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV.